Gua lupa Yaitu film horor komedi Indonesia berjudul Mumun bakal tayang di bioskop di kota terdekat kalian Ya cerita dari Mumun sendiri diadaptasi dari sinetron legendaris jadi pocong dan jadi pocong 2 karya mandra yang tayang di tahun 2000an silam Tentunya film Mumun akan membangkitkan nostalgia bagi yang pernah menonton dan mengikuti kisahnya Oke teman-teman video ini juga banyak sekali ya mengandung spoiler tapi mudah-mudahan tidak mengurangi minat kalian untuk nonton di bioskop karena kata bang mandra Setiap manusia selalu memiliki kesalahan termasuk lupa buka tali pocong Karena kalau nggak ada kesalahan mungkin film Mumun tidak akan pernah ada Dapat kerjaan jadi tukang gali kubu Gua lupa buka tali pocongnya si Mumun Film ini juga dibintangi oleh Acha Sebtriasa dan Dimas Aditya Dan selain menampilkan dua bintang utama sejumlah pemeran film Mumun juga merupakan para aktor yang pernah membintangi sinetron jadi pocong pada tahun 2000an lalu Nah film Mumun 2022 ini sendiri menceritakan kisah sepasang kekasih bernama Mumun atau Acha Sebtriasa dan Dimas Aditya Yang pada saat itu harus terpisah oleh maut karena sebuah pembunuhan misterius saat menjelang persiapan pernikahannya Nah akibat peristiwa tersebut Mumun pun meninggal dunia ya guys dan membuat Junet sangat terpukul karena kehilangan sang kekasih dan pasti gagal honeymoon setanggak jadi melepaskan nuklir ke perhutanan rimbun Kemudian setelah jasad Mumun dikubur ya guys ternyata husen yang diperankan oleh Abang Mandra Yah pasti beliau lagi dan lagi sebagai penggali kubur lupa membuka tali pocong Mumun pada saat prosesi pemakaman Yah akibatnya Mumun bangkit dari kubur dan bergentayangan menyebar teror pada warga sekitar untuk meminta agar tali pocongnya dibuka Bang buka dong tali HD nah gitu katanya Lalu dalam film ini Acha Sebtriasa juga berperan menjadi karakter Mimin atau saudara kembar Mumun yang terpaksa Harus pulang dari rantau untuk mengobati rasa kehilangan kedua orang tuanya karena kepergian saudaranya Nah gentayangannya pocong Mumun pun tak hanya karena persoalan menuntut tali pocong untuk dibuka Tetapi juga berkaitan dengan Jepri yang diperankan oleh Wolan Hobongio Mungkin acil warung bertanya Ya karena diceritakan Jepri sebagai pereman kampung dan penagih hutang menaruh hati kepada Mumun Sehingga seringkali mempaatkan situasi untuk menggoda Mumun ketika menagih hutang Memang lagi dan lagi tiga hal yang selalu merosak otak manusia dan memecah belah Ialah harta, tahta, dan apa? Ya kalian pintar wanita Dan karena Mumun lebih memilih Junet sebagai pendamping hidupnya Jepri pun sakit hati serta merasa direndahkan Oleh sebab itu Jepri pun bertindak di luar kendali yang menyebabkan Mumun ditabrak sampai meninggoy Kemudian karena Bang Mandra kembali tidak ingat melepas tali pocong saat itulah Arwah Mumun memiliki alasan untuk bangkit agar bisa membalaskan perbuatan Jepri telah menghilangkan nyawanya Dan ketika Mumun ingin membalaskan dendamnya pada Jepri Eh 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 ternyata pria tersebut juga telah meninggal dan justru juga menghantui seluruh kampung Bahkan teror pocong Mumun juga membuat resah seluruh warga Hingga mereka berencana melakukan penyempurnaan pemakaman jenajah Mumun Udah gak sabar kan kalian melihat pocong bermata hijau Dan selain horror, film ini juga mengusung genre komedi seperti persis sinetronnya hanya saja Komedi yang ada dalam film ini terasa kurang menggelitik dan bahkan terkesan ceringe pada beberapa momen Tapi ingat nih syukurnya abang Haji Mandra berhasil menyelamatkan genre ceringe tersebut Yah seperti yang kita tahu Haji Mandra atau yang memerankan sebagai Hussein, si tukang gali kubur, celetukan nilai nekhas dia Selalu sukses mengundang gelak tawa penonton hingga gulang-guling di jalanan kali Ya selebihnya elemen komedi dalam film ini benar-benar terasa hambar Seperti janji manis mantan yang ingin hidup bersama namun mendua pet Dan yang menjadi pertanyaan apakah teror momen bisa dihentikan Mungkin saja nanti ada seorang ustadz yang bisa mendoakannya untuk berhenti Yah mungkin saja endingnya akan menyerupai kisah Sundal Bolong Susana yang hanya seorang ustadz lah bisa menghentikan Atau mungkin juga momen bisa dihentikan dengan kata-kata seperti ini Jikalau islagata Jikalau islagata Jikalau islagata Cuna-cuna su taros Capa tua engkau ho'otunan Mungkin ya kan kali aja para hantu takut sama orang-orang seperti ini Ya mana kita tahu Oke bagi kalian yang takut sama hantu Mending di rumah aja ya Kurangin jalan-jalan Karena air motor sekarang udah semakin mahal Dan bagi bapak-bapak yang mobilnya gede mahal super elit He he Kok gak malu pak ngisi air pake subsidi Kasian dong amarket kecil Oke sanak mungkin segitu aja Spoiler ala ente kadang-kadang Dan jikalau kalian yang pengen merasakan jamskernya Mending ke bioskop aja ya sama ayang Nah silahkan kalian tinggalkan komentar kata-kata mutiara mengenai film ini Dan tetap harus pake adab ya Saya Irfan serta seluruh persatuan pocong Indonesia memohon pamit Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe Sub indo by broth3rmax